Kitab Ayub, Pasal 10 Aku membenci hidupku sendiri, jadi aku akan mengadu secara bebas. Jiwaku sangat pedih, jadi sekarang aku akan berbicara. Aku akan mengatakan kepada Allah, jangan salahkan aku. Katakan kepadaku, apa yang salahku perbuat. Apakah engkau senang menyakiti aku? Apakah engkau senang melupakan aku sambil tersenyum terhadap perkataan orang jahat? Apakah engkau mempunyai mata manusia? Apakah engkau melihat cara yang dilakukan orang? Apakah hidupmu sesingkat umur kami? Apakah hidupmu sesingkat umur manusia? Engkau mencari kesalahanku dan meneliti dosaku. Engkau mengetahui aku tidak berdosa, tetapi tidak ada yang dapat menyelamatkan aku dari kuasamu. Tanganmu membuat aku dan membentuk tubuhku. Tetapi sekarang mereka mengepung aku dan menekan aku supaya mati. Ingatlah, engkau menuang aku seperti tanah liat. Apakah engkau akan membuat aku kembali menjadi tanah liat? Engkau mencurahkan aku seperti susu. Engkau memintal aku dan mengentalkan aku seperti keju. Engkau membuat aku bersama tulang dan urat. Lalu engkau menutupi aku dengan kulit dan daging. Engkau memberikan hidup kepadaku dan sangat baik kepadaku. Engkau menjaga aku dan memperhatikan rohku. Hal itu kau sembunyikan dalam hatimu. Aku tahu itulah yang kau rencanakan terhadap aku. Jika aku berdosa, engkau memperhatikan aku. Jadi engkau dapat menghukum aku karena melakukan yang salah. Bila aku berdosa, aku salah dan harus dikutuk. Bahkan jika aku tidak bersalah, aku tidak dapat mengangkat kepalaku. Aku sangat malu karena semua kesulitanku. Jika aku berhasil dan merasa bangga, engkau memburu aku seperti orang memburu singa. Engkau kembali menunjukkan kuasamu terhadap aku. Engkau membawa saksi-saksi untuk membuktikan bahwa aku salah. Terus menerus, engkau menunjukkan murkamu sebagaimana engkau mengirim pasukan demi pasukan melawan aku. Jadi, mengapa engkau membiarkan aku lahir? Seandainya aku mati sebelum ada yang melihat aku. Seandainya aku tidak pernah hidup. Seandainya aku dibawa langsung dari kandungan ibuku ke kuburan. Hidupku hampir habis. Jadi, tinggalkanlah aku sendirian. Biarlah aku bersenang-senang dalam waktuku yang masih tersisa. Aku pergi segera ke tempat yang tidak dapat kembali. Tempat kematian dan gelap. Tanah dari malam tergelap. Tempat bayangan dan kebingungan. Bahkan, di tempat itu, terang adalah gelap.